Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Salam Prabu Kak Salam Tai cakcak dinasangu Kakih jikan kanan sebelam Kakak Kadang umah kadang ngukuratu Tapi nak kurang kompak Sekali deh para hadirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du Kakak pembina anu kuratu muliaken Insyaallah Allah agengiring nga muliaken Amin Puji miwah syukur Puji miwah syukur Hayu orang sanggakan ke Allah subhanahu wa ta'ala Anu alhamdulillah kalayan takdir timantena Urang sadaya Tiasariung mungkulung Patepung lawung Patepang wajah Dinararaga Wieling kanasasih di isro Sarang Kanasasi romadhan Anu mulia Anu mudah-mudahan Iyiriunganteh Singa jadikan Hiji wasilah Urang sadaya Hengeng syafa'atul uzma Dina yaumil kiyamah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Tehilap rahmat miwah salam Mugiya salamina dicurah Tur dilimpahkan ke paduka rasul Was tanah kangjeng nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Katut ke para keluargana Sahabatna Tabi'it tabiatna Anu mutamaah kamantenna Dugi yaumil kiyamah oge Wabil khusus etar rahmat teh Dugi ke urang sadayana Sarang urang sadayana Di angken jantan umatna Kangjeng nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Tak lupa yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Harja Sari 1 Serta kakak pembina Yang telah hadir disini Ramadan Kembali membawa beribu sukacita Menjanjikan berjuta pahala Maka merugilah mereka Yang melewatinya secara sia-sia Karena Siapa saja yang diharamkan Meraih kebaikan di bulan Ramadan Jangan berharap meraih kebaikan Di bulan lainnya Ramadan adalah bulannya Allah Bulan Quran Bulan kesabaran Bulan ketakwaan Dan bulan segala kebaikan Begitulah Ramadan Yang mempunyai banyak gelar dan nama Dikarenakan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa Bukan hanya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Yang menyampaikan bahwa Ramadan Adalah bulan yang istimewa Akan tetapi Allah Ta'ala pun mengisyaratkan Hal yang demikian pula Kita pasti paham bahwa Setiap amal kebaikan Pasti akan dilipat gandakan Pahalanya Mulai dari 2 7 10 Sampai 700 kali lipat Terserah Allah yang akan melipat Gandakannya Dalil yang menunjukkan Bahwa amal kebaikan Akan dilipat Gandakan banyak sekali Di dalam Al-Quran Maupun Al-Hadis Namun Tidak untuk pahala puasa Pun para malaikat Sebagai pandahara malaikat Yang biasa mencatat Dan menyampaikan Amal perbuatan Baik Mereka Tidak ada berwenang Untuk menyampaikan Pahala kepada Para hambanya Hanya Allah Yang mempunyai Kewenangan itu Di dalam Hadis Al-Qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Setiap amal Anak Adam Adalah Untuknya Kecuali puasa Karena Sungguhnya Puasa itu Untukku Dan aku Yang akan Mengganjarnya Begitu Istimewanya Puasa Hingga Allah ta'ala Langsung Yang Mengganjar Pahala itu Dan dengan Hak dari Allah Besarnya Pahala pun Atas Kehendaknya Ramadhan Adalah Bulan yang Istimewa Ia datang Sebagai tamu Yang istimewa Oleh karena itu Marilah Kita bersikap Baik Dalam Menyambut Dan melayaninya Bagaimana Mungkin Kita bersikap Hambar Dan hampir Tanpa Riak Dalam Menyambut Bulan Ramadhan Jika Allah Rasulnya Dan para Malaikatnya Bersikap Istimewa Terhadap Bulan Ramadhan Semoga Ramadhan Menjadikan kita Orang yang Istimewa Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Jalan-Jalan Ke Pasundan Pulangnya Naik Ontak Wahai para Teman-teman Sekalian Jangan lupa Puasa Sekian Ceramah dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Salam